Hai semuanya, selamat siang. Selamat datang di Dewa Talk. Saya Quality, Trusted, and Free webinar in Indonesia with a shared aspect yang disembahkan oleh DewaWeb, penyedia lanak kertas yang paling percaya di Indonesia dan partner kamu untuk sosial online. Jadi untuk siang ini, kita akan membahas terkait cyber security, security insights and tips from the front line. Nah, untuk webinar kali ini, kita sudah mengundang tiga pembicara. Teman-teman, ada kita tiga pembicara ya. Jadi, pertama itu ada Kak Gerardo, L2 Support dan SOC Analis DewaGuard. Lalu ada Kapiter dan juga Kapiter L3 Support Ninja dan juga SOC Analis dari DewaGuard. Dan terakhir ada Pak Edi, SEO, SISSP, dan CCSP dari DewaWeb dan juga DewaGuard. Oke, saya mulai dulu ya, buka ya. Ya, tadi, seperti saya jelaskan, ya. Jadi, kita dari, ini ya, saya bersama tim terbaik kita nih ya. Dari DewaGuard Security Team. Kita ikut bagikan insight-insight, tips ya. Dari garis depan, apa sih yang terjadi ya. Belakangan ini yang masuk, terutama khususnya ke customer-customer DewaWeb ya. Dan kita ingin educate ya, educate supaya bisa, bisa, bisa sampai-sampai kita bisa lebih aman juga ya. Dan terhindar ya dari bahaya-bahaya yang tidak perlu terjadi sebenarnya ya. Oke, next. oke sedikit mungkin yang belum tahu tentang DewaGuard jadi sebenarnya layanan DewaGuard itu sudah ada dari 2017 tapi dulu skopnya lebih kecil dimana kita tawarkan ini lebih untuk pelindungan website jadi layanan cleaning, kalau ada website customer kita yang pernah mau layar minta tolong dibersihkan, diprotek nah itu kita sediakan layanan itu yang bisa di-order tambahan langsung dari sistem kita tapi sejak awal tahun 2021 kita sudah tutup layanan itu kita bertransformasi ya DewaGuard menjadi divisi tim cyber security khusus yang menawarkan full service kita layanan SOC 24x7 jadi untuk enterprise juga ya kalau ada yang butuh protection ya monitoring security kita bisa bantu juga dan juga kita tawarkan ini juga ke customer-customer kita enterprise yang aplikasinya ataupun websitenya ada di cloud kita ya cloud.web kita juga ada layanan penetration testing ya security assessment yang lain-lain juga gitu jadi mungkin langsung aja ya saya persilakan untuk Peter ya dan Gerardo nanti akan berbagi pergantian sharing insight-insight ya dan tips ancaman-ancaman cyber yang kita lihat ya khususnya di sebulan terakhir ini ya di bulan lalu ya oke silahkan terima kasih Pak Edy nah cyberdewaweb mungkin sudah banyak tahu ya soal cyber security nah saat ini kita dari SOC juga banyak hal nih yang kita monitoring monitoring traffic yang masuk ke cyberdewaweb nah sebelum itu kita juga mau tahu apa saya juga mau sharing soal cyber security threats apa sih itu cyber security threats nah cyber security itu threats itu adalah segala bentuk aktivitas ilegal yang berusaha untuk mengakses mencuri ataupun merusak data yang bisa menimbulkan kerudian atau mengganggu operasional bisnis nah contoh-contohnya itu cyber security threats itu ada virus malware malware sendiri banyak malware sendiri juga banyak kayak jenis-jenisnya ada ransomware spyware headware trojan dan botnet selain itu juga ada software vulnerability ini juga distribute distribute denial of service attack DDoS attack ini lebih ke network dan ada data breach dan social engineering nah untuk selanjutnya nah cyber security threats siapa sih targetnya targetnya itu bisa berusaha perusahaan besar maupun perusahaan kecil individu negara atau bangsa negara atau bangsa ini biasanya lebih ke politik terus ada juga sebuah organisasi ya nah pelakunya sendiri ini kebanyakan adalah grup kriminal yang dimana mereka juga mencari untuk keuntungan terus negara bangsa mengantem mata perusahaan misalnya ada perusahaan perusahaan saingan juta itu mereka juga bisa itu menjadi cyber security threats dan orang dalam yang tidak puas itu nih lebih ke karyawan di dalam sebuah perusahaan misalnya dia nggak puas terhadap perusahaannya dia bisa menjadi sebuah cyber security threats juga dan tentunya juga hackers nah ini adalah top recent threats yang Dewa Guard tim Dewa Guard berhasil di tech kebanyakan adalah bot bot sendiri ini juga banyak ya jenis-jenisnya karena cyber security threats itu banyak memanfaatkan tools-tools dan berbagai banyak teknik nah di ini sendiri juga di traffic website itu 25% 25,6% itu adalah bad bots 15,2% itu adalah good bots nah 59,2% itu adalah human bad bots ini kebanyakan adalah yang apa bisa mentransfer soal malware virus yang ke device kita kalau good bots ini kebanyakan adalah seperti yang Google Crowell yang biasa untuk index website kita selanjutnya ini adalah latest security yang kita temukan di melalui networknya Dewa Web itu yang pertama adalah crypto minor malware nah ini juga banyak hal yang customer-customer kita dari Dewa Web juga kena dan itu bisa memakan resource hostingnya mereka terutama di bagian CV-nya jadi crypto minor malware ini memakan CPU resource sehingga website terasa lambat dan meskipun sudah upgrade paket juga tetap CV-nya habis nah terus yang kedua juga ada Raccoon Stealer ini dia via saat ini melalui telegram CNC nah ini dia mencuri informasi dari korban terus juga ini dia bisa bahkan cryptocurrency wallet juga bisa dicuri ya terus ada supply chain vulnerability ini lebih ke untuk para developer sih biasanya NPM mereka di NPM portion terus ada DDoS attack nah ini kita berdasarkan DDoS attack ini yang terakhir di bulan September bulan 9 kemarin itu kita juga ada namanya itu marriage botnet nah ini adalah botnet yang terbesar 17,2 juta request per second terus marriage target ini kebanyakan adalah apa dari website traffic targetnya itu dari Cina based on Cina terus 12% juga website dari yang di attack marriage itu beroperasi di US nah ini crypto miner lebih jelasnya crypto miner itu mulai banyak digunakan tahun 2017 dimana waktu pada waktu tahun 2017 itu kan mulai itu crypto currency mulai meninggi banyak peminatnya dan ini mulailah muncul crypto miner salah satunya adalah CoinHive yang muncul di pertahanan September 2017 CoinHive sendiri ini menempatkan beberapa baris javascript ke halaman website untuk menggunakan resource CPU pengunjung yang digunakan untuk menambang cryptocurrency secara langsung di dalam browser secara kerjanya crypto miner malware ini malware akan melakukan scan port dan credential yang lemah untuk menyusup dan kemudian mengirimkan perintah yang akan mengunduh shellbot internet relay chat berbasis port nah shellbot ini sendiri mampu memindai port yang terbuka dan mengunduh file yang berisi miner tersebut menjalankan UDP float dan menjalankan perintah shell dari jarak jauh terus yang selanjutnya nah ini salah satu contoh miner malware yang berhasil kita detect di di web di web sendiri hostingnya di servernya kita menggunakan imfy360 jadi ketika ada malware file malware crypto malware miner ini di upload itu langsung terdetect dan bisa langsung di remove nah yang ini adalah telegram CNC akun stealer nah ini baru juga sekarang ini metodenya baru mereka menggunakan chat telegram karena banyak sekali ya sekarang ini banyak yang menggunakan bot nah ini rakun stealer itu dapat memantau dan mengumpulkan kredential akun key auto field text di dalam situs web termasuk data kartu kredit dan informasi pribadi lainnya yang mungkin disimpan oleh browser berdasarkan analisis terbaru rakun saat ini berkomunikasi dengan situs web yang menawarkan layanan URL short learning telegram jadi kalau misalnya ada teman-teman disini yang menggunakan telegram itu juga kita harus perlu lebih berhati-hati lagi terhadap link-link telegram yang ada nah yang selanjutnya supply chain vulnerability nah ini lebih ke apa package yang dibajak dan yang bisa mengirimkan coin miner dan credential stealing backdoor nah ini biasanya penyerang itu mengeksploitasi akun NPM dari developer uaparser.js nah ini biasanya lebih kebanyakan tuh aplikasi node.js nah library yang digunakan oleh aplikasi web untuk mendeteksi informasi tentang tipe browser dan operating system nah para penyerang ini dapat menggunakan akses itu untuk memodifikasi deployment package untuk library dan menambahkan instruksi untuk menjalankan script baru nah ini kalau misalnya kita udah pakai apa ya kita perlu berhati-hati juga untuk menggunakan library yang ada karena apabila kita library yang kita download itu udah terkena untuk malware seperti ini kita pun harus cepat-cepat untuk segera untuk patch nah ini trend di dos yang formal 3 meris meris itu sendiri adalah board net aktif dibalik serangkaian di dos yang baru-baru ini yang menargetkan ribu insistus website di seluruh dunia dengan 17,2 juta request per second meris sendiri terdeteksi pada akhir Juni 2021 oleh curator dalam penelitian bersama dengan pendeksi penelitian awal mereka itu mengidentifikasi sekitar 30 hingga 56 ribu board tapi perkiraan dari mereka jumlahnya itu sebenarnya lebih tinggi bahkan sampai di atas rata-rata 250 ribu board nah terus pada awal hingga akhir Agustus sebagian besar board meris ini berlokasinya di Brazil namun namun juga jumlah perangkat yang terinfeksi juga tumbuh signifikan di Amerika seikat bahkan di September di bulan September itu cloud fair mendeteksi bahwa board meris ini juga paling besar itu di Indonesia jadi kita di DEWAP itu kita menggunakan magic transit cloud fair nah untungnya kita menggunakan magic transit cloud fair ini jadi ada sangat serangan seperti ini itu bisa langsung dimitigasi sehingga server di DEWAP itu tidak terlalu apa ya kena dampaknya lalu untuk selanjutnya email security akan dibahas oleh Ivan selanjutnya selanjutnya buat email security bakal dibahas sama saya jadi buat email security ini ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita kasih disini yang pertama ada spam busy spoofing lalu ada juga untuk terkait email misalnya ada kompromise password lalu juga ada abuse di forwarder dan filter email nah buat yang pertama itu spam spam itu apa misalnya spam itu adalah random atau blog unknown message jadi orang asal kirim aja pesan seperti yang ada contohnya di gambar sini ada orang yang menawarkan diri sebagai developer nah kalau dilihat dari isi emailnya ini kelihatannya nggak ada yang malicious kelihatannya normal-normal aja yang dicoba kayak nawarin nah tapi sebenernya ini belum tentu yang ngirim developer tersebut jadi ini bisa jadi pancingan kalau misalnya kalian replay email ini nah email kalian udah terdata nih buat nanti selanjutnya dijadikan target karena mereka udah tahu oh ini adalah aktif ada orang yang bisa replay nah jadi kalau ada kayak gini yaudah bisa direpot sebagai spam dimasukin ke folder spam atau hapus kalian aja nggak usah di respon karena mereka yang yang mereka cari itu adalah respon dari kita untuk sebagai pancingan mengirimkan ancaman-ancaman berikutnya lalu next nah selanjutnya ada phishing phishing itu apa jadi phishing itu imitate atau menghirupkan dengan side-side yang udah kita kenal misalnya kalau di sini ada gambar kita pakai contoh ada email dari suatu universitas yang nginfoin ke usernya bahwa passwordnya perlu diganti nah kalau misalnya usernya lihatnya cuma sekilas aja dan pasti kan sedikit panik ya passwordnya perlu diri saya takutnya nggak bisa jadi mungkin dia langsung buru-buru klik link ada di situ karena dia udah biasa lihat oh bentuknya emailnya sama nih sendernya gambarnya tapi ternyata link tersebut belum betul sesuai dengan yang asli milik universitas tersebut nah jadi phishing ini juga ada beberapa tipenya lagi yang pertama sphere phishing sphere phishing ini untuk phishing yang menargetkan ke suatu organisasi atau perusahaan tertentu contoh gambar ini dia menargetkan ke universitas nah bisa jadi menargetkan ke perusahaan A perusahaan B dan tipe-tipe isi emailnya kan berbeda sesuai dengan targetnya itu tersebut apa nah lalu untuk yang selanjutnya lagi ada welling nah welling ini mirip dengan sphere phishing tapi lebih spesifik lagi kalau sphere phishing tadi ke suatu organisasi kalau welling ini lebih kepimpinannya dari suatu organisasi misalnya CEO-nya manajernya karena kan pasti dengan target yang lebih besar hasil yang didapatkan bisa lebih besar juga gitu lalu selanjutnya lagi tipe phishing tapi untuk yang ini nggak terait sama email yang ini melalui telepon telepon jadi namanya voice phishing kalau disingkat phishing nah ini kan biasa juga kadang ada orang yang telepon kita bilang oh berang hadiah ini terus selanjutnya apa diminta transfer segala macam nah itu termasuk ke phishing lalu selanjutnya lagi yang terkait telepon ada SMS phishing atau smishing nah ini juga kita sering banget kan terima SMS di HP tiap hari ada penawaran kredit inilah itulah nah itu termasuk smishing lalu selanjutnya lagi buat yang terbaru ada namanya angler phishing ini masih mirip dengan smishing cuma beda medianya aja kalau smishing itu via SMS kan sekarang udah boleh ditinggalkan sekarang jadi mengirimkan pesannya melalui sosial media melalui DM gitu nah itu namanya angler phishing sebenarnya mirip hanya berbeda medianya aja lalu buat yang selanjutnya ada efeel twin efeel twin ini sebenarnya lebih terkait ke penggunaan wifi kenapa masuk ke phishing karena disini dia masih imited atau menirukan jadi misalnya kalian datang ke suatu cafe tiba-tiba pas apa access point wifi nya ada dua gitu satu dikunci satu nggak dikunci nah kalian sebagai customer pasti biasanya milih connect ke yang nggak dikunci dulu kan nah padahal yang nggak dikunci itu sebenarnya adalah jebakan dari attackernya tersebut yang nantinya kalau kalian connect ke situ dia bisa lihat traffic nya apa aja yang kita akses kita buka dan bisa sampai cek ke kredential juga kalau misalnya dilanjutkan lagi nah jadi itu efeel twin jadi sebenarnya mirip imited gitu nah selanjutkan lagi spoofing masih mirip-mirip juga jadi spoofing ini imited atau disquiz sendernya supaya mendapatkan kepercayaan kalau tadi kan piercing secara tampilan visualnya kalau spoofing ini selebih dari sendernya jadi misalnya disini kita tampilkan log nah disini dituliskan from-nya b.girch.microsoft.com nah orang pasti kiranya ini email resmi dari microsoft dong dari gilgirch gitu kirain nah tapi ternyata nggak disini di-log pertahuan karena di email microsoft tersebut untuk dipasangkan spf atau sender protection disini di-log ada yang di-highlight kelihatan bahwa domain of microsoft does not decide IP tersebut as permitted sender nah karena ternyata email ini dikirimkan dari mail server lain yang bukan mail servernya microsoft nah mail server lainnya itu ada di bawahnya lagi terkulis is received from mail.andemcompany.nl nah ini adalah attacker nya yang berusaha menyerupai email dari microsoft tapi karena email dari microsoft udah terlindungi dengan SPF jadi IP nya ketahuan mana yang IP sender resmi mana yang IP sender nggak resmi nah disini kita bisa membedakan spoofing ya lalu next nah ini juga yang sering terjadi biasanya untuk penggunaan email-email itu banyak yang passwordnya compromise karena sebelumnya udah terjangkit malware ataupun dan yang lainnya bisa nah biasanya ciri-cirinya kalau udah compromise itu ada email dari alamat kita sendiri tapi yang dikirimkan ke diri kita sendiri lagi jadi misalnya disini saya ditampilkan contoh log from nya sales at domain.com resipin nya ke sales at domain.com.com lagi nah biasanya isinya juga selamat menikmati halo kuifan sorry teman-teman mungkin ada kesalahan teknis dari kuifan iya mau disini teman-teman sudah konek lagi oke kalau sudah konek lagi sorry keputus tadi nah untuk yang tadi lanjut tentang cobromise password itu sender dan resipin nya sama dan biasanya isinya beradaan zaman gitu karena mereka udah tahu user password email kita apa nah cara membedakannya adalah kalau kita cek lebih detail lagi dari log nya itu semuanya valid tapi yang membedakannya adalah sender IP dan sender house nya karena dikirimkan dari tempat yang berbeda bukan device yang biasa kita pakai tentu aja IP nya bakal beda dan host name nya juga bakal beda kayak disini kita kasih contoh ada unknown IP ini dan unknown device nya namanya node my PC email tersebut dikirimkan dari tempat lain tapi dikirimkan secara valid karena mereka udah tahu username dan password kita apa seperti itu next nah lalu selanjutnya ada forwarder atau filter abuse nah ini sebagai filter atau forwarder ini biasanya untuk meneruskan email yang memang suatu fungsi yang ada pada si panel ya tapi disini bisa terjadi abuse karena kelanjutan dari sebelumnya ya passwordnya udah compromise jadi di account user email tersebut bisa menambahkan forwarder atau filter ke alamat lain yang gak dikenal jadi kayak disini ada contohnya email denny.domain.com di forward ke gmail yang gak dikenal lama sekali nih jadi semua email yang masuk ke situ diterusin nah jadi semua informasi yang bersifat rahasia, personal semua semuanya bisa terbaca di gmail gmail malesius tersebut nah ini salah satu biasanya yang terjadi forwarder atau filter abuse nah yang untuk mencegahnya tadi ya jangan sampai password kita kompromis itu untuk mencegah supaya gak sampai kompromis selesai biasanya kita perlu gunakan ke factor authentication dan juga password yang strong policy dan juga selalu diganti passwordnya secara upin dalam sebulan dua bulan itu diganti passwordnya supaya selalu aman selanjutnya 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 nah kalau tadi kita bahas yang specific tentang email ini kita sekarang bahas yang secara lebih general cyber security best practice nah ini untuk yang pertama buat personal jadi lebih untuk kita sebagai end user gitu apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah-langkah pengamanan yang pertama protect your data jadi kayak misalnya data KTP data apapun nomor apa email yang seenggaknya gak perlu dibagikan ke umum ya gak perlu kita share-share misalnya di foto atau ditampilkan di mana gitu kecuali memang untuk nomor untuk bisnis email untuk bisnis yang perlu kita tampilkan untuk komunikasi dan data-data sensitif lainnya misalnya tadi KTP gak perlu di share-share harus di tanya lalu selanjutnya avoid pop-up dengan unknown email and link misalnya kita buka suatu website kadang ada iklan-iklan pop-up tapi gak semua pop-up itu gak semua pop-upnya aman kadang ada pop-up yang emang malicious dan biasanya mereka iklannya selalu yang menarik menarik perhatian gitu misalnya kasih hadiah segala macam lalu tadi non-email terkait yang tadi email security easing spoofing selanjutnya next lagi coba di refresh saya ada update di google slide saya tadi Peter mungkin boleh coba re-open slide kalau Peter di stop share eh di refresh slide di terima kasih asa Saya bantu aja nih Sudah kan bisa dan gitu Nah ini untuk tadi yang saya bersekuti Cyber security based practice yang buat personal Ini ada beberapa update sih untuk slide-nya Untuk yang pertama Keep your device and software updated Nah jadi langkah pertama untuk pengamanan Sebenarnya simple banget Update software dan device-nya Operating system-nya Nah itu biasanya dari HP atau komputer sendiri Bakal munculin notif jika memang ada update Nah itu sebaiknya kalau misalnya udah ada notif tersebut Ya kita langsung update aja Karena update-update tersebut kan Selalu berisi perbaikan Kalau misalnya kita skip satu atau dua Atau bahkan ditunda Biasanya di laptop atau PC Kadang kalian setanunda update Windows-nya gitu Nah itu salah satu yang rentan sekali Berbahaya jika dimanfaatkan vulnerability-nya Lalu selanjutnya selalu gunakan antivirus dan firewall Nah untuk antivirus ini Sebenarnya ada beberapa versi yang free juga bisa kalian gunakan Nggak harus beli yang premium Dan kalaupun kalian mau beli yang premium juga Sekarang license-nya juga banyak yang murah sih di marketplace Bisa kalian cari sekitar 100 ribuan juga bisa dapet Selanjutnya buat protect atau encrypt Dan backup your data Nah untuk backup data ini juga sangat penting banget Karena kalau misalnya data utama kalian kenapa-napa Kalian bergantungnya ya dengan backup tersebut Jadi kalian backupnya harus di dua tempat gitu Misalnya satu backup datanya ditaruh di cloud Satu di device Dan kalau bisa lagi mungkin di tiga tempat Satu lagi backup lagi di hard disk eksternal gitu Jadi kalau salah satunya rusak atau dua nyerusak Masih ada satu lagi cadangan Yang bisa kalian pakai Dan nggak takut datanya hilang Lalu selanjutnya lagi Use strong password protection Nah ya Ini juga masih terkait dengan yang sebelum sedumnya tadi email Bisa vulnerability atau abuse diakibatkan Karena password-nya udah compromise Jadi untuk menjaga itu password-nya harus menyimpan 12 karakter Kombinasi Kuruf, simbol Dan enable juga faktor authentication Ini sekarang udah bisa di email Whatsapp Social media lain juga Harus di enable Faktor authentication-nya untuk Menambah ekstra layer security gitu Dan untuk Gmail sendiri Mulai bulan kemarin juga Diwajibkan ya enable authentication-nya secara default Jadi kalian nanti saat login harus Memasukkan ke B Soi muncul di HP-nya apa Lalu selanjutnya lagi Jadi udah sempet disini juga Jangan klik pop-up Unown email Dan link yang masuk di spam tersebut Karena itu kita nggak tahu dari mana Dan bakal dibawa kemana link-nya Itu bisa aja malicious Lalu Selanjutnya lagi Nah jangan pakai free atau public wifi Nah ini yang kadang Orang Senang banget Kalau misalnya dapat wifi gratis gitu Mempang Jadi nggak perlu pakai kota lagi Tapi dibalik itu Kadang kalau yang public wifi atau free Juga security-nya low Jadi bisa aja Traffic kita, data kita Berbaca di mana oleh attacker-attacker Atau yang memiliki intensi tersebut Untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut Kita bisa pakai namanya VPN Atau virtual private network Ini jadi Data kita bakal lebih ter-enkripsi Dengan satu tujuan ke VPN tersebut Jadi lebih susah untuk di-track Apa yang kita buka Apa traffic kita apa Jadi bisa menggunakan VPN tersebut Lalu selanjutnya Yang selanjutnya Jangan berikan data personal Data personal dengan mudah Tapi yang sempat sini juga Jangan kasih layar Data personal KTP Nomor telepon, email Orang-orang secara Tampang gitu Soalnya memang udah kenal Lalu selanjutnya Buat khusus di mobile device Sekarang kan Saat kita install aplikasi Pertama kali buka Bakal dimunculin pop-up Nanya Mau di-share nggak lokasinya Mau di-share nggak emailnya Kontaknya Nah itu kalian punya opsi juga Buat TINA Misalnya Aplikasinya nggak terkait Dengan fungsi tersebut Misalnya aplikasinya Sosial media Yang Share foto gitu Tapi dia butuh semua kontak Kalau misalnya kalian emang Ngerasa itu nggak Dibutuhkan Karena nggak terkait Ya kalian bisa di-nike aja Next Nah kalau tadi Best practice buat personal Selanjutnya buat Server admin Biasanya Buat para user VPS A cloud server Kan kadang User-user VPS ini Mereka dapat Udah langsung gitu Wajar pakai Nggak di-config Nggak di-update Nah itu Bakal banyak banget Celahnya Dan mudah banget Digibual Karena di internet ini Sekarang udah banyak Scanner-scanner yang Otomatis Menargetkan Server server terbaru tersebut Nah Angkah pertama Untuk mencegahnya Adalah selalu update Update OS Update kernel Update software Dan semua aplikasi Yang di-install Di VPS atau server tersebut Lalu yang kedua Untuk melindunginya Kalian perlu juga install Yang namanya Firewall Jadi firewall ini Sebagai Prevention system Jadi mereka bisa deteksi IP yang masuk itu apa Keluar itu apa Bisa diblok IP dari mana Supaya Nggak nyerang ke server Seperti itu Lalu tadi Firewall Sekarang ada IDS Atau IPS Kalau IDS itu Untuk deteksi sistem Jadi dia lebih Lebih ke logging Atau mendata Semua traffic keluar masuk Satu lagi IPS Nah IPS ini Seperti firewall tadi Dia selain bisa detect Logging Dia bisa prevention Action Jadi dia bisa ambil action Buat block Buat deny Atau allow Itu Untuk mencegah Brute force Atau anomali yang lain Lalu selanjutnya Gunakan Anti-Didos protection Karena untuk Didos ini Sangat Tauan Kalau misalnya Nggak dipakai protection Semua trafficnya Bisa langsung masuk Server Dan mengakibatkan Overload Selanjutnya lagi Seperti yang tadi Untuk personal juga Untuk server juga Sangat penting Lakukan backup Jadi more backup Jadi lebih baik Kalau bisa Lakukannya Jangan cuma dua Backup aja Satu di server Satu di device Satu lagi bisa disimpan Di offside backup Atau mungkin Seperti di External harddisk Seperti itu Jadi kalau misalnya Dua rusak Masih bisa ada Satu lagi cadangan Enggak selang Bener-bener Completely Lalu Selanjutnya lagi Terkait yang tadi Update Software Nah Softwarenya itu Kalau misalnya Emang udah nggak dipakai Mendingan sekalian Di remove Atau uninstall aja Jangan didiamin aja Ada aplikasi Yang nggak dipakai Udah Disitu terus Nah Kalau misalkan Suatu saat Aplikasinya Ada full mobility Nah Kalian kan Anggapnya nggak pake Udah lupa Ada aplikasi itu Itu celahnya Bisa masuk dari situ Jadi mendingan Sekalian dihapus aja Lalu untuk Selanjutnya lagi Gunakan Secure FSA Akses Nah Jadi kalau misalnya Menggunakan User password Yang dianggap kurang akan Kalian bisa juga Gunakan Namanya Private key Public key Jadi loginnya Tanpa password Menggunakan Key yang udah Didaftarkan Ada device Trustin pada server Jadi harus matching Baru bisa login Next Nah kalau tadi buat Admin VPS Atau user server Selanjutnya lagi Best practice Buat Admin website Atau hosting Di level di bawahnya Kayak User Cpanel User WordPress Nah itu Sama Kayak tadi lagi Selalu ini harus Gunakan Strong password Polisi Nimal 12 Karakter Kombinasi Huruf Angka Simbol Di semua Account Dan kalau bisa Harus dibedai-bedain Karena kalau misalnya Satu jebol Jadi gak Terkait lagi Keselanjutnya Lanjut Account Line Jadi terputus Attacknya disitu aja Kalau misalkan Satu jebol Kenapa Sortnya beda-beda Lalu selalu Diupdate CMS-nya WordPress-nya Login-nya Tema WordPress-nya Lalu juga Buat website Itu Bisa install SSL Atau HTTPS Karena sekarang Google Dan browser Chrome Juga udah hampir Wajibin Semua site Harus menggunakan HTTPS Kalau enggak Pas diakses Bakal muncul Error page Dan untuk SSL ini Sekarang juga Nggak harus Beli yang SSL berbayar Karena Jadi bisa Dintol aja Gratis kan Enggak ada yang Ruji Malah menambah Kamanan Lalu Selanjutnya Lagi Untuk website Bisa gunakan Web application Firewall Jadi selain Firewall Di server Ada lagi Satu layer Firewall Yang berada Di aplikasi Kalian Lalu Terkali Login Dan password Juga Bisa enable To factor Atau indication Ada semua Account yang Support Kedisi Panel WordPress E-mail Jadi setelah Misalnya password Sampai Compromise Mereka Nggak bisa login Karena Do factor Ada di kita Next Nah Ini buat Selanjutnya lagi Kalau tadi Buat VPS Buat Posting Atau website Udah Ini selanjutnya lagi Buat Para developer Pake aplikasinya Custom Nah Karena aplikasinya Custom Pengamanannya Bisa disamain Dengan WordPress Biasa Atau CMS Biasa Mereka punya Kelemahan Yang Beda-beda lagi Jadi untuk Mengamankannya Jadi untuk mengamankannya Disini Bisa pake Standar Yang udah Terstandarisasi Itu dari OAPS Namanya SPS Atau Application Security Verification Standard Di sini Ada checklist Checklist Dan Poin Apa Yang perlu Kita lengkapi Supaya Aplikasi Custom Kita Ini Nantinya Base Atau Standar Itu Udah Secure Nah Kalau Misalnya Udah Kita Build-nya Secara Secure Nanti Kan Hasil Akhirnya Lebih Aman Tapi Untuk Memastikannya Lagi Kalau Tadi Kita Build-nya Dari Dalam Kita Harus Lakukan Testing Dari Luar Itu Namanya Penetration Testing Jadi Jadi Kita Tes Lebih Secara Offensif Jadi Untuk Mencari Kelemahannya Dari Aplikasi Yang Custom Tersebut Nah Untuk Penetration Ini Bisa Dilakukan Dari Tim Internal Developer Tapi Kalau Salah Dilakukan Developer Internal Mungkin Biasanya Nggak Terlalu Detail Atau Yang Udah Tahu Tahu Aja Kelemah Itu Aja Nah Untuk Mencari Yang Lebih Trit-trit Yang Lebih Tersembunyi Itu Bisa Juga Pake Tertarti Nah Jadi Kalau Dari Sudut Pandang Orang Lain Mereka Bisa Dapetin Kelemahan Lain Juga Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Tersebut Nah Untuk Penetration Testing Ini Salah Satunya Juga Video Wagat Ada Menyediakan Layanan Terkait Tersebut Kalau Misalnya Kalian Nanti Butuh Pentest Arti Dari Luar Kita Bisa Bantu Juga Next Nah Selanjutnya Ini ada Untuk Dewagat Service Mungkin Nanti Bisa Dijelaskan Lagi Detail Di Di Dijelaskan Kita Banyak Layanan Kita Buka Untuk Customer Kita Yang Butuh Jadi Kita Ada Tim Security Officer Center 24 K7 Ini Bisa Untuk Monitoring Network Aplikasi Server Website Apapun Juga Yang Dibutuhkan Jadi Kalau Teman Teman Punya Website Atau Server Yang Mungkin Ada Di Luar DIY Bisa Kita Bantu Jadi Tidak Harus Ada Di Dalam Network Kita Jadi Ini Terbuka Untuk Umum Semua Layanan Terbuka Untuk Umum Jadi Website Atau Servernya Ada Di Manapun Juga Atau Di Provider Lain Atau Di Hosting Lain Atau Di Cloud Monitoring Kita Bisa Bantu 24x7 Jadi Teman Teman Bisa Tidur Tenang Tidak Harus Takut Kita Kan Monitoring Nanti Kita Monitor Trafik Keluar Masuk Ketika Ada Serangan Atau Ada Aktivitas Yang Mencurigakan Tim Kita Akan Kasih Notifikasi Dan Kita Bisa Melakukan Incident Response Untuk Contain Serangan Itu Dan Kita Report Seperti Itu Kita Bisa Monitoring BDOS Dan Bantu Setup WAV Untuk Proteksi Aplikasi Yang Lebih Baik Kita Bisa Cover Semuanya Pool Layer 3 Tag Layer 4 Dan Sampai Layer 7 Juga Lainan Manage Vulnerability Management Untuk Monitoring Endpoints Server Sehingga Memastikan Semuanya Selalu Up to Date Kita Ada Tool-tool Yang Kita Bisa Deploy Di Network Customer Kita Monitoring Itu Semua Dan Kita Bantu Patching Segala Macam Kita Ada Lainan Service Lain Yang Perlu Konsultasi Terkait Posture Securities Maturity Di Customer Corporate Biasanya Kita Juga Bisa Lainan Ketika Kalau Ada Yang But But Pedal Tasting Offensif Untuk Menguji Keamanan Daripada Aplikasi Yang Ada Kita Pun Juga Bisa Kita Bisa Handle Untuk Network Untuk Aplikasi Maupun Untuk Mobile App Juga Bisa Jadi Silahkan Contact Seles At Dewan God Com Oke Itu Mungkin Dari Kita Sharing Untuk Siang Ini Semoga Bisa Bermanfaat Mungkin Langkah Pertama Yang Paling Gampang Yang Bisa Hampir Semua Lakukan Stay Updated Sih Selalu Update OS Device Aplikasinya Karena Itu Salah Satu Pintu Utama Masuk Untuk Vulner Utility Ini Selalu Di Update Sih Cara Paling Gampang Kalau Yang Lain Lain Mungkin Agak Ribet Buat Visitor Yang Mungkin Bukan Bidang IT Kalau Dari Aku Mungkin Dalam Hal Ini Untuk Penggunaan Aplikasi Itu Kita Kalau Menginstall Perlu Cek Dulu Developer Apakah Developer Terpercaya Dan Jangan Pernah Pakai Aplikasi Yang Bajakan Karena Itu Benar Benar Sangat Apa Kalau Kita Udah Pakai Aplikasi Bajakan Sangat Terentan Karena Banyak Bisa Malware Ataupun Virus Yang Udah Disisi PIN Dan Backup Dan Password Itu Sangat Pinting Oke Saya Terus Ikuti Lewat Talks Ini Memang Channel Edukasi Kita Buat Gratis Untuk Membuat Membantu Teman-teman Makin Pinter Makin Update Tentang Perkembangan Terbaru Terutama Terkait Cybersecurity Karena Ini Semakin Penting Hari Ini Semua Karena Kita Jaman Teknologi Semua Menggunakan Teknologi Handphone Kemana Kita Berhubungan Dengan Teknologi Smartwatch Jadi Penting Untuk Kita Bisa Menggunakan Teknologi Dengan Aman Dan Benar Supaya Kita Tidak Dirugikan Itu Saya Paling Konsen Atau Sedih Kalau Teman-teman Ada yang info Karena Whatsapp Kena Hack IG Kena Hack Itu Aduh Sian Ada yang Sampai Dirugikan Karena Dari Sana Dia Bisa Kirim OTP Sampai Uang Hilang Itu Banyak Teman-teman Yang Report Seperti Itu Jadi Saya Tidak Mau Teman-teman Di Dewa Hake Atau Datanya Di Encrypt Itu Kita Tidak Mau Terjadi Jadi Mari Kita Terus Belajar Terapkan Teknik-teknik Yang Kita Sudah Bagikan Disini Juga Ajak Teman-teman Yang Lain Sharing Boleh Informasi Ini Sharing Juga Ke Teman-teman Yang Lain Sehingga Kita Terutama Khusus Masyarakat Indonesia Kita Semakin Pinter Dalam Pengamanan Cyber Security Sangat Penting Sekali Ada Satu Kuat Dari Pendana Menteri India Bagus Dia Punya Impian Bahwa Visi Impian Bahwa Cyber Security Menjadi Fondasi Daripada Negara India Jadi PM India Dia Punya Visi Seperti Itu Saya Berharap Indonesia Bisa Punya Visi Seperti Itu Kedepannya Dan Bahwa Cyber Security Menjadi Fondasi Karena Kedepannya Semua Zaman Teknologi Suka Atau Nggak Suka Kita Harus Belajar Tentang Keamanan Cyber Ini Jadi Itu Pesan Dari Saya Thank you Semua Yang Dikut Hai Sahabat The Web Video Ini Merupakan Tayangan Ulang Webinar The What Talk Yang Telah Diadakan Beberapa Waktu Lalu Kalau Kamu Tertarik Dengan Tayangan Ulang Webinar Ini Yuk Jangan Sampai Ketinggalan Untuk Ikutan Webinar Selanjutnya Nantinya Selain Bisa Bertanya Secara Langsung Kepada Para Pembicara Kamu Juga Bisa Mendapatkan E-Certifikat Dan Juga Door Price Dari Dewa Talks Mau Ikutan Caranya Gampang Banget Kau Bisa Langsung Aja Daftarkan Diri Kamu Di Dewa Talks Setelah Itu Kamu Akan Terdaftar Sebagai Peserta Webinar Dewa Talks Eits Tenang Aja Webinar Ini Gratis Dan Gak Dipungut Biaya Sama Sekali Tunggu Apa Lagi Yuk Jangan Sampai Tinggalan Dan Aku Tunggu Kamu Di Webinar Dewa Talks Selanjutnya Cari Hosting Yang Aman Dewa Web